Halo semuanya kembali lagi di channel BMW Astra Yuskar jadi kali ini di depan kita ada BMW 320 e-sport nicknya 2018 dan ini udah new profile ya jadi dia udah ada penambahan kayak speedometer digital nanti bisa kita lihat waktu bagian interior dan udah ada kamera mundur juga yang bawaan pabrik nah oke kita mulai dari depan seperti biasa nah ini karena sudah LCI jadi koronar ini bentuknya seperti ini ya ada garis dan dia agak lingkarannya tidak sempurna tapi ini yang kanon nyala yang kiri juga nyala ya oke lalu oh ya ini mobil baru datang ya jadi kondisinya masih apa adanya tapi kalau misalnya dilihat disini ini bumpernya masih mulis banget semuanya nah ini bisa dilihat masih mulis banget keren lalu si kidney grillnya ini masih bagus utuh gak ada yang patah krom-kromannya juga masih oke ya lalu emblemnya juga masih bagus masih utuh dan sisi-sisinya ini kan kadang-kadang suka daerah kayak ini gak ada nice lalu ini kap mesin panelnya seperti ini gak ada yang penyok ya gak ada bekas tabrakan juga salah satu tanda gak ada bekas tabrakan adalah ininya lurus bisa ditarik garis nah kayak yang sebelah sini juga bisa ditarik garis oke sekarang kita cek kondisi bannya ini seperti ini ya velgnya ya sedikit kotor tapi rapi gak ada grepes nice banget lalu ini bannya seperti ini masih kembangnya masih bagus masih bisa dipakai ya kayaknya masih bagus banget sih lalu ini emblemnya nah emblemnya ini utuh ya paling ada kotor-kotor aja sih di sisi-sisi ini kalau misalnya disalon juga kalau disalon hilang ya lalu ini spionnya karena dia sport krim sport warnanya hitam ya jadi dia mau warna apapun bodi yang dipilih spionnya pasti hitam nah ini sudut-sudutnya seperti ini bagus ya gak ada bekas kayak kepentok atau apa-apa gitu gak ada baretnya juga kayak nice lalu ini kondisi bodinya panel pintu oke ini ada kotoran disini ini handle pintunya lihat bagian dalamnya dia ada sedikit baret ya wajar ya karena kena kuku biasanya biasanya disalon juga hilang handle-nya juga sama tapi overall kondisinya panelnya lempeng semua ya bagus normal nice lalu yang bagian pintu belakang juga sama tapi ini yang belakang ini lebih mulus sih jelas mungkin jarang dipakai yang bagian belakangnya BMW biasanya kan dipakai di depan aja kita coba lihat dulu intip sebelah kirinya nah ini seperti ini ini door trimnya masih bagus banget ya kulitnya sensatek sensatek memang terkenal kuat sih jarang ada yang bermasalah gitu walaupun dibake bertahun-tahun so very good dan bagian dalamnya ini kisih-kisih AC sebelah kiri gak sebagus gak ada yang patah ya ini juga penutupnya masih berfungsi semuanya lalu ini joknya yang sebelah kiri dia sudah elektrik tapi gak ada memorinya ini masih bagus semua ya bagus ada jahitan merahnya juga nice kita coba cek pintu belakangnya nah ini yang kiri belakang seperti ini bagus ya ini gak lengket gak ada yang lengket masih bagus semua oke nice ini joknya yang sebelah kiri seperti ini si kulit itu juga masih bagus oke sekarang kita lanjut lagi ke ban belakangnya ya ini ban belakangnya relaknya seperti ini ya masih bagus sedikit kotor aja dan ini kondisi ban nya ya masih liat masih bagus masih tebal sekarang bagian belakangnya nah ini lampu signature light nya ya kanan kirinya nyala juga dan bagus nyalanya gak ada apa namanya gak ada yang mati atau gimana gitu makanya masih bagus banget ini bagian belakangnya bamper nya seperti ini bamper nya mulus bagus banget bisa cek ini bagian bawahnya juga lampu nya warna hitam karena dia sport oke sekarang kita coba buka bagasinya ya oke bagasinya normal ngebuka ini besar bagasinya seperti ini kelengkapannya juga ada ada segitiga pengamannya juga oh iya mobil ini sudah dilengkapi dengan kapat access yang touchless gate ya tail gate nya bisa dibuka pakai kaki seperti ini nah dia ngebuka oke bagus ya ditutup lagi dia jatuh sekarang kita dari belakang dari sebelah kanan seperti ini ini panel nya ya bagus ya gak ada ada kop masih bagus masih lembang semua ya lalu ini kanan belakangnya ini pelak seperti ini rapi pelak nya rapi ya dan nya juga masih tebal ya nice kita coba buka handle pintunya ini seperti ini dia agak ada sedikit baret disini padahal yang sebelah kiri lebih rapi daripada yang kanan tapi overall masih bagus ini masih murus banget kita buka nah ini nice ini si door trim nya masih bagus gak ada yang lengket bagian dalam karet ini karet ya ini ada grip nya bukan karet jadi kayak lengket gitu biasanya tapi ini gak sisanya masih bagus jahitannya bagus jok sebelah kanan juga masih bagus oke ini pintu sebelah kanan tapi sebelum masuk ke pintu sebelah kanan kita cek dulu ban kanan ini seperti ini ini velg nya bagus lompat bat nya hebat keren cuma sedikit kotor tapi gak ada yang baret gak ada yang grepes bagus banget berarti makanya hati hati banget nah ini ban nya ya masih bagus ya ini spion nya seperti yang kiri yang kanan juga bagus gak ada tanda-tanda pernah ketentok atau ke baret gitu-gitu gak ada ya ini handle pintunya ada sedikit baret ke nakuku disini wajar ini comfort access nya ada ada grege disini ya dan dia berfungsi ya dia berfungsi dan kalau misalnya ini ditahan harusnya spion nya melipat kita tes nah spion yang lipat nice untuk membukanya lagi tinggal masukin tanda-tanda oke ini dua trim sebelah kanan ya kayak gini masih bagus tombol-tombolnya juga masih utuh semua ya simbol-simbolnya masih utuh semua gak ada yang hilang handle nya juga masih enak grip nya gak ada yang lengket bagus ini pursi nya jok kanan nya elektrik nya hidup semua ya ada untuk bakat nya juga pengaturan bakat nya karena badan saya lebar-lebar jadi saya paling lebar oke ini kenop-knop nya masih bagus ya sembuh-sembuhnya gak ada yang hilang CCS nya juga masih bagus gak ada yang patah ini juga bagus masih berfungsi masih serp gitu masih empuk sekarang kita coba masuk oh iya kuncinya seperti ini ya ini kuncinya seperti ini ini kita plastikin oke kita masuk nah ini speedometer nya ada digit jadi kalau misalnya lagi mati dia hitam begini ya kalau misalnya kita nyalain ini tombol starter nya ada disini nah dia nyala seperti itu ini speedometer tampilan dalam kondisi comfort mode ya soalnya kalau misalnya kita ubah ke sport mode misalnya nah dia jadi merah kalau misalnya kita ganti ke eco pro dia jadi biru jadi ini semuanya masih berfungsi ya panel-panelnya masih berfungsi sampai pertindahan instrument nya pun masih berfungsi ini lampu send nya kita tes kiri nyala kanan nyala ini ada onboard computer nya juga kita bisa sekalian cek biar tempuh mobil ini sudah berapa kilometer 21.500 ya ini tombol-tombol di setir juga masih bagus masih bagus ini the speedometer belum ada cruise control ya yang ada cruise control itu yang sudah sport shadow 2019 tapi 2019 itu belum setirnya udah gak amp dia pake individual yang kanan ini tombol untuk media masih bagus semua utuh semua ya simbol-simbolnya gak ada yang hilang nice setirnya juga masih enak gak ada yang sobek ya gak ada yang sobek gak ada yang lengkap juga lalu ini sistem iDrive nya oh iya di new profile ini iDrive nya sudah touchscreen jadi kita bisa sentuh seperti ini dia touchscreen itu ala-ala iPhone gitu ya yang mulus banget jadi kapasitif dan mulus dan iDrive itu merupakan salah satu sistem infotainment mobil terbaik oke lalu ini panel AC nya bisa diatur ya dual zone kiri bisa diatur kanan bisa diatur juga masing-masing jadi kalau misalnya penumpang kita lagi bawa orang sakit suhunya bisa di naik atau turunkan ini tuas transmisinya masih bagus ya kondisi masih bagus semua ini juga masih bagus laci-laci masih bagus oke sorry nah ini tutup lalu dial untuk iDrive nya masih bagus ini ada karetnya disini dan dia gak lengket simbol-simbol masih utuh semua tuas rem juga sama ini masih bagus oke oke lalu ini konsol tengahnya ya seperti ini ini glove box nya ada terus buka nah dia soft opening nya juga masih bekerja ya kadang-kadang kalau yang gak kerawat itu entah pernah dibongkar atau pernah modifikasi dia jatuh gitu mungkin karena si Pegas di dalamnya itu gak dipasang lagi biasanya dia kayak ada sistem hidrolik lampu hazard nya nyala semua ya sampai lampu indikator nya juga disini nyala kedep-kedep juga ini lampu di tombol untup kuncinya juga nyala berfungsi dengan sangat baik parlo AC nya kesini-kesini masih bagus semua ya gak ada yang patah ini bisa dilihat oke nice semua sekarang kita nyalakan semua lampu-lampunya lampu depan fog lamp depan fog lamp belakang dan lampu hazard oke sekarang kita keluar baik kita buka juga tata sini ya nah ini lampu saya nih ya mulai dari spion kanan dia nyala lanjut ke sini yang depan juga nyala fog lampnya nyala lampu utamanya nyala ya ini juga sama nyala semua kita cek juga belakangnya tidak lupa nah ini nyala juga signature lightnya nyala lalu ini fog lampnya juga nyala ini fog lamp ya jadi mobil era apa tuh belakangnya ada fog lamp supaya kalau misalnya hujan gak perlu nyalain hazard nyala semua ya oke nice nah 320 e-sport ini di F30 ini buka kap mesinnya tuh ditariknya dua kali dari dalam jadi untuk buka kapnya tinggal tarik gini aja gak usah ada yang dicongkel-congkel lagi nah ini kondisi mesinnya masih bagus dia masih halus ya bisa dilihatnya juga masih kering semua gak ada yang bocor masih bagus semua nice banget oke kira-kira seperti itu nah jadi BMW 320 e-sport teknik 2018 ini lokasinya di sunter ya mobil ini unitnya di sunter jika anda berminat bisa hubungi tim sales kami ada di deskripsi untuk nomornya harga juga tertera di deskripsi kalau misalnya ingin tahu atau ingin nego bisa langsung hubungi tim sales kami atau langsung main ke BMW Astra Use Car cabang sunter jalan gaya motor selatan nomor 1 kira-kira seperti itu terima kasih sudah menonton BMW Astra Use Car brings you peace of mind selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.